Hai eh pagi-pagi gue mau ngajarin cara bikin telur setengah matang ya mantap di buat teman-teman yang hobi makan telur setengah matang ini gua ajarin cara bikin tuh telur-telur pusyak dari airnya belum itu belum mendidih memasukkan tungguin sampai dia mendidih betul-betul 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 gue pengalaman pernah terjadi kedai kopi hehehehehe gue tahu gimana caranya bikin telur setengah matang yang layani yang pas mateng kagak mentah kagak gue gak jadi caranya waktu lupa daya hobi makan telur setengah matang tapi bingung cara bikinnya buat dapet gintang keran yang pas dan hari ini gua lagi pengen makan telur setengah matang boleh enak badan saya kalau makan telur setengah tempatan gue enak guys sebentar lagi telurnya sebentar lagi telurnya airnya mendidih masuknya kan telurnya mendidih airnya mendidih jadi tips buat bikin telur setengah matang yang pas itu adalah kita tungguin sampai airnya mendidih sampai dia mendidih kelepuk-kelepuk-kelepuk gitu kita lihat jam kita tandain satu menit guys ini caranya jampang banget kita masak air sampai goreng sampai airnya mendidih hai 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 informasi ada yang pecah ada yang bocor namanya ada agak berhubungi gitu itu mungkin guys dalam mesin sekitar nah itu udah oke jadi dia mendidih kayak gitu kita lihat jam kita 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 biarin dia sampai satu menit tadi dari angka dirinya dari angka satu ya kita biarin dulu sampai satu menit jadi itu guys sampai satu menit satu menit ke katanya kalau diucapin sebentar ya tapi kalau dijalanin sih lumayan lama kita biarin dulu kita biarin dulu sampai kira-kira satu menitan kalau enggak sampai satu menit ya agak-agak masih mentah bro ada satu menit kita matiin kepor kita matiin ada telur yang pecah telur yang rusak kita matiin habis kita matiin kita tunggu lagi sampai satu menit habis dia mendidih kita diamin dulu sampai satu menit yang ini ke teknik makan telur supaya telurnya itu enggak terlalu mateng tapi juga enggak masih mentah Oke guys sudah ini kita kita ambil piringnya dulu kita angkat telornya ada satu telurnya pusat nanti kita lihat ya telurnya itu kematangan sampai pas tarap ini telurnya saya lihat telurnya matangnya pas sepenuhnya Oke guys kita coba tes telurnya udah matangnya masih panas kira-kira matangnya sempurna atau eh kematangan masih mentah atau pas kanan-kira ya selamat menikmati kupas telurnya guys di atas telurnya perfect ya mateng ya kita coba cungkil ya kita coba cungkil lalu saya lihat jadi tidak terlalu mateng tidak terlalu pas enak buat dikonsumsi oke teman-teman sekian dulu video tutorial cara membuat telur setengah mateng yang pas yang enak buat kalian yang pecinta telur setengah mateng mudah-mudahan video yang saya buat bisa bermanfaat dan yang buat para pecinta telur setengah mateng yang selama ini bikin telurnya kematangan ataupun masih mentah bisa menjadi referensi silahkan dicoba di rumah untuk hasilnya silahkan tulis di komen di bawah ini terima kasih bye-bye selamat menikmati